Kamu jangan menanggung, dimana anak aku? Sekarang dimana dia? Dimana aku mau ketama sama anak aku? Dimana? Dimana? Aku minta maaf, Mak. Halo? Pagi, Bu. Kami hanya ingatkan, kalau kredit rumah, atas nama Surya Gunawan, belum dibayar, Bu. Dua bulan. Iya, iya betul sekali, Pak. Kami minta maaf, karena kebetulan saat ini keadaan keuangan kami memang sedang lagi ada masalah, tapi pasti kami akan bayar, Pak. Tolong ya, Bu. Kalau sampai tiga bulan, Ibu tidak mau bayar, rumah itu akan kami lelang, Bu. Iya, Pak. Iya. Duh! Papa pakai kena stroke segala, sih. Halo? Iya, Bu. Ibu lagi ada di Jakarta. Iya, iya. Oke, baik. Iya, saya bisa ketemu. Sampai nanti ya, Bu. Terima kasih. Ibu Sarah, saya mau nanya. Ibu Sarah tahu kan, kalau sekarang Nino sama Elsa lagi deket? Oh iya, Elsa memang banyak cerita. Dan kalau saya lihat, Nino sepertinya membuka hatinya untuk Elsa ya. Dan saya lihat juga, sekarang Elsa tuh banyak kasih perhatian ya ke Nino. Mereka kelihatan deket. Saya seneng loh liatnya. Iya, iya. Makanya, Bu, kalau menurut saya, daripada kita biarkan mereka berlama-lama, gimana kalau kita nikahkan saja mereka berdua? Wah, saya setuju sekali loh, Jack. Lebih cepat lebih baik. Dan apapun itu, untuk kebahagiaan Nino, pasti saya dukung. Nino nikah sama Elsa. Yang bener aja kamu, Ma. Nino itu suaminya Andin. Mantan suami, Pa. Perceraian mereka tidak... Ma, perceraian mereka tuh sepihak. Ya, karena Andin tidak datang ke sidang perceraian. Sekarang gimana Andin bisa datang ke sidang perceraian? Jelas-jelas di penjara kok. Pokoknya, saat ini mereka sudah resmi bercerai. Pokoknya enggak. Aku tidak setuju. Ini terlalu kejam buat Andin, Ma. Kejam? Kamu tidak pernah menyebutkan pernikahan Nino sama Andin itu terlalu kejam untuk Elsa. Kamu justru meminta mereka tetap menikah. Dan memaksa aku untuk mengalah. Jadi sekarang, sekarang Mama minta saatnya kamu untuk mengalah. Saudara Mirna, Anda bebas. terlalu kemudian kemudian. Tidak, tia. Aku masih di dunia Ini melihatmu dari jauh bersama dia Walau pasti ku terbakar cemburu Tapi janganlah kau kemana-mana Aku merindu, ku yakin kau tahu Tanpa batas waktu Engkau jauh di mata Tapi dekat di doa Aku merindukanmu Aku merindukanmu Aku merindukanmu Andin, karena kamu selama ini sudah bersikap baik di sini Dan mendapatkan beberapa kali remisi 6 bulan masa tahanan Jadi hari ini kamu bisa bebas Ini barang kamu Semoga kamu bisa berbaur dengar masyarakat lagi Makasih banyak ya, Bu Sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton! Nomor yang ada tuju Tidak dapat menerima panggilan Anda Kok gak aktif ya nomornya? Apalagi sibuk kali ya? Aku lupen Elsa deh Nggak aktif juga nomornya Lagi pada sibuk kali ya? Mendingan aku pulang aja deh Aku udah kangen sama anak aku Akhirnya aku bisa kembali ke rumah ini Semoga Mas Nino udah maafin aku Dan aku bisa ketemu sama anak aku Pak, ini mohonnya Ya, makasih ya, Mbak Makasih ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tidak usah Nganin 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 Ngapain kamu disini Aku Udah Biar aku menjelaskan Andi Aku dan Elsa Sudah menikah Menikah Maksud kamu mas Udah lah Kamu gak usah bikin drama lagi Kamu duluan yang diminta Kamu udah selingkuh dengan Udah berapa kali sih mas Aku bilang mas Aku tuh gak pernah swing-wing kamu Aku gak percaya Lagi pula Apa salahnya aku menikah dengan Elsa Kita kan sudah bercerai Kita bercerai juga karena kamu doang mas Saya setuju Mana pernah sih mas Aku setuju mas Aku aja sampai sekarang mas Mas dipake cincin nikah kita Aku udah gak perlu Walaupun Tepuk 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi Nindi, Nindi udah gak bisa diselamatin. Gak mungkin, gak mungkin meninggal aku pas ngasih ke kamu dan itu masih sehat. Mbak Nindi tuh lahirnya prematur dan dia gak bisa bertahan seperti anak yang lain. Kamu jangan tahu, dimana anak aku? Sekarang dimana dia? Dimana aku mau ketama sama anak aku? Dimana? Dimana? Aku tenang aku minta maaf, Mbak. Adil! Adil! Kenapa kamu gak bilang kalau anaknya dia tak... Kita ngobrol di dalam. Ayo! 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 Masih pakai naran-naran begini. Sayang, aku mohon sama kamu tolong jangan kasih tahu soal Panti Asuhan ke Mbak Andin. Gak usahlah dia tahu soal anaknya. Loh, kenapa enggak? Dia kan itu ibunya? Iya, aku tahu sayang. Tapi Panti Asuhan pun gak akan kasih tahu siapa yang adopsi, termasuk orang tua handungnya. Jadi percuma kalau Mbak Andin tahu dia gak bakalan ketemu sama anaknya. Dia bakal makin stres sayang. Dan satu lagi, dia pasti bakal benci sama aku kalau tahu aku taruh anaknya di Panti Asuhan. Padahal kamu tahu sendiri kan sayang? Aku gak ada pilihan lain tiga tahun yang lalu. Iya, tapi kan ini... Masa... Sayang, sayang denger ya. Ini semua aku lakuin demi kebaikan Mbak Andin. Tolong kamu ngerti ya. Yaudah, sekarang kamu di sini aja. Aku yang temerin Mbak Andin. Nanti kamu tambah emosi kalau deket-deket sama dia. Iya. Terserah kamu. Apa Adil tidak memberitahu Andin soal anaknya? Padahal kan hak dia untuk tahu. Ya sudah lah. Semua tentang Andin bukan urusan aku lagi. Lagian kan... Anak itu bukan anak kandung aku. Terserah kamu. Terserah kamu. Terserah kamu. two-terserah kamu. Satu-terserah kamu. Terserah kamu. Terima kasih.